Tim Nasional Indonesia U19 Takluk 1-3 dari Uzbekistan, Uzbekistan tampil dengan kekuatan penuh. Uzbekistan mencoba mengambil alih permainan sejak menit-menit awal, beberapa kali serangan mereka di sisi kanan pertahanan Indonesia sangat mengancam. Indonesia terlihat kesulitan mengembangkan permainan karena pemain Uzbekistan cukup tenang saat menguasai bola, mereka pun mampu memanfaatkan keunggulan postur tubuh melalui umpan-umpan silang dari sisi sayap. Upaya Uzbekistan akhirnya membuahkan hasil setelah Hamdamov Dostonbek mencetak gol pada menit ke-20, gol tersebut diciptakannya seusai memanfaatkan kelalaian para pemain belakang Indonesia saat mengantisipasi umpan silang lawan. Tiga menit berselang, kembali para pemain belakang Indonesia melakukan kesalahan, pelanggaran Fachur Rohman di kotak penalti sendiri membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk Uzbekistan. Urinboev Zabihilo yang ditunjuk sebagai Al Gojo dengan tenang melaksanakan tugasnya untuk menambah keunggulan Uzbekistan, ia sukses menyarankan bola ke pojok kiri atas gawang Indonesia. Indonesia punya beberapa serangan, hanya saja masih terlalu mudah diantisipasi pemain Uzbekistan, babak pertama ditutup dengan skor 0-2 untuk keunggulan Uzbekistan. Di babak kedua, Indonesia tampil menekan guna mengejar ketertinggalan, pada menit ke-57, Indonesia berhasil memperkecil jarak melalui Sitanggang, gol tersebut diciptakan Paulo Sitanggang dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, yang bolanya masuk ke pojok kiri atas gawang Uzbekistan. Terus menekan membuat barisan pertahanan Indonesia lengah, hal itu pun mampu dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol ketiga melalui torehan Sukurov Otabek pada menit ke-86, gol tersebut diciptakannya dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, skor 1-3 untuk kemenangan Uzbekistan. Setelah dikalahkan Uzbekistan 1-3, Indonesia juga kalah di dua laga lainnya, melawan Australia 0-1 dan Uni Emirat Arab 1-4, tiga kekalahan itu membuat Indonesia tak hanya gagal ke perempat final Piala Asia U19-2014, harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 pun ikut sirna, kini di Piala Asia U20 timnas U20 akan menghadapi Uzbekistan U20 di Laga Pamungkas, kemenangan dibutuhkan untuk membuka peluang lolos ke perempat final Piala Asia U20-2023.